Arus lalu lintas di Kabupaten Temo meningkat signifikan pada malam hari dibanding pagi hingga siang hari. Peningkatan arus lalu lintas ini disebabkan pemudik yang ingin berlebaran di kampung halamannya. Salah seorang pemudik asal Tanja Barat Ari mengaku, sengaja berangkat sore dan malam hari karena cuaca yang lebih dingin dibandingkan di siang hari. Bukan hanya itu pandangan lebih fokus dan juga jelas, karena pada malam hari semua kendaraan menghidupkan lampu, sehingga jelas kendaraan yang ada di depan maupun dari arah berlawanan. Ia sendiri mudik bersama keluarganya ke padang tepatnya di Batu Sangkar. Oh kami ini mengendari dari, biasanya orang-orang siang ini banyak mengambil siang kan, nah kami karena tahu pagi ini enaknya lebih jalan malam, orang dingin, lalu terus keduanya juga kadang arus mancet tuh jadi agak kurang juga di malam hari ini. Terus apabila kita kalau masalah arus laru lintas tuh juga kelihatan jelas kalau malamnya. Sedangkan res area di Kabupaten Tebo tepatnya di Masjid Agung Al-Irtiha Tebo menjadi tempat peristirahatan favorit pemudik bersama keluarga, karena area parkir yang luas untuk kendaraan, dan juga bisa leluasa beristirahat dan beribadah di masjid ini.